Assalamualaikum semuanya, welcome to my channel, dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan membawakan alur cerita I Give My First Love To You tahun 2009, yang merupakan set romance movie dari Jepang. Film ini berkisah tentang seorang cowok yang memiliki penyakit jantung sedari kecil, bahkan dokter memperkirakan usianya tidak lebih dari 20 tahun. Ditemani sahabat kecilnya, mereka berdua tumbuh bersama dan saling menyukai satu sama lain. Inilah sebuah kisah cinta yang memiliki batas waktu. Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Malam itu di sebuah rumah sakit ada Takuma dan Mayu. Yang sedang bermain bersama, Takuma menderita penyakit jantung di usianya yang baru berusia 8 tahun. Sedangkan Mayu adalah anak dari seorang dokter yang bertugas merawat Takuma. Takuma bilang, dia sering merasakan jantungnya berdetak sangat cepat dan terasa sakit. Tiba-tiba kembang api di luar sana mengalihkan perhatian keduanya. Takuma dan Mayu pun pergi ke atap gedung rumah sakit untuk melihatnya lebih dekat. Tiba-tiba Takuma turun untuk mencari kedua orang tuanya. Dan pada saat itu, dia melihat ayah dan ibunya tengah membicarakan sesuatu yang cukup serius dengan dokter Takahito, yang merupakan ayahnya Mayu. Takuma pun akhirnya menguping pembicaraan mereka. Pada intinya, penyakit Takuma belum bisa diobati sepenuhnya. Dia tidak boleh melakukan aktivitas fisik yang berat dan harus dikontrol secara berkala. Jantung Takuma tidak dapat menahan pertumbuhan tubuhnya. Sehingga dokter Takahito memperkirakan Takuma tidak akan mampu mencapai usia 20 tahun. Mendengar ucapan si dokter, Takuma sangat terkejut sehingga tidak mampu berkata apa-apa. Ternyata Mayu juga mendengar ucapan si dokter soal prediksi umur Takuma. Melihat wajah sedih Mayu, pada saat itu Takuma berpikir bahwa kehidupan cintanya kelak akan memiliki batas waktu. Esok harinya, Takuma akan menjalani pemeriksaan. Sambil menangis, Takuma meminta maaf pada ibunya karena dia mengompol. Saat ayahnya hendak membersihkan ompol Takuma, dia berkata bahwa si ayah selalu berdoa setiap saat agar Tuhan memberikan kesembuhan pada Takuma. Si ayah juga meminta maaf karena Takuma harus menderita di usianya yang baru berancak 8 tahun. Di ruang kerjanya, dokter Takahito merasa kasihan dengan Mayu. Anaknya itu pernah merasakan kehilangan saat ibunya meninggal. Dan sekarang dia harus bersiap-siap untuk kehilangan Takuma. Siang itu, Takuma menghampiri Mayu yang sedang mencari daun semanggi. Mayu bilang, jika dia membuat permohonan pada daun semanggi berkelopak 4, pasti akan menjadi kenyataan. Takuma pun ingin menemukannya untuk memohon bahwa saat dewasa dia ingin menjadi astronot dan menikah dengan Mayu. Tadi duga, Takuma menemukan daun semanggi berkelopak 4. Dengan cepat, Mayu mendorong Takuma agar dia bisa mengucapkan permohonannya lebih dulu. Dengan keras, Mayu memohon agar dewa daun semanggi menyelamatkan Takuma dari penyakitnya. Mayu tidak mau Takuma mati karena dia ingin selalu bersama dengannya. Usai mengucapkan permohonannya, Mayu pun menangis. Dan tiba-tiba saja Takuma mendekat untuk mencium Mayu. Pada saat itu, Takuma pun sadar bahwa dia telah menjanjikan masa depan yang kosong untuk Mayu. Sebuah janji yang tidak akan bisa dia tepati, yaitu menikahi Mayu. Lalu, scene dipercepat hingga Takuma beranjak dewasa. Saat itu, Takuma tengah menjalankan pemeriksaan rutin dengan dokter Takahito. Hari itu, Takuma boleh kembali ke rumah setelah selama seminggu menjalani perawatan di rumah sakit. Dokter Takahito tidak pernah lelah mengingatkan bahwa Takuma harus menghindari latihan fisik dan rutin meminum obatnya. Di halaman rumah sakit, Mayu tengah menunggu Takuma. Mayu merasa bahwa pertumbuhan badan Takuma sangat cepat, sehingga sahabat kecilnya itu kini sudah terlihat seperti pria dewasa. Takuma pun membalas bahwa bokong Mayu tumbuh dua kali lebih besar. Saat di kelas, Mayu mencoba meminta bantuan Takuma untuk mentranslate bahasa Inggris yang guru tanyakan pada dirinya. Si guru tahu bahwa Takumalah yang sebenarnya menjawab. Si guru pun menasehati Mayu untuk berhenti bergantung pada Takuma, terutama saat pelajaran berlangsung. Saat pelajaran olahraga, Takuma hanya bisa duduk di pinggir lapangan sambil melihat teman-temannya bermain basket. Usai olahraga, Mayu mendapatkan serangan air dari ketiga teman cowoknya. Bocah-bocah itu sengaja melakukannya agar bisa melihat pakaian dalam Mayu yang membekas di kaus putihnya. Pada saat itu, Takuma datang untuk memberikan jas sekolahnya pada Mayu. Tidak lupa dia memberikan pelajaran pada tiga bocah tersebut. Maka terjadilah perkelahian di antara mereka. Melihatnya, Mayu langsung melerai. Bukan karena ingin membela tiga bocah itu. Tetapi dia tahu bahwa berkelahi akan membahayakan kesehatan jantung Takuma. Saat di ruang UKS, Takuma masih kesal karena bocah-bocah itu telah melecehkan Mayu. Bahkan seorang Takuma aja belum pernah melihat pakaian dalam Mayu. Tiba-tiba Mayu menutup tirai sambil berkata bahwa dia bersedia menunjukkan pada Takuma kapanpun pacarnya itu mau. Tapi Takuma harus berjanji tidak akan pernah berkelahi lagi. Tapi saat Mayu hendak membuka bajunya, Takuma malah menyuruhnya untuk berhenti. Dadanya menjadi sakit karena rasa gugup yang berlebihan. Karena hal itu, Mayu jadi enggan untuk menunjukkannya lagi pada Takuma. Kegembiraan yang berlebihan pun tidak bagus untuk jantung Takuma. Takuma sontak mengejar Mayu dan menciumnya. Ciuman itu adalah tekad Takuma saat dia merasakan serangan pada jantungnya sewaktu menjalani perawatan satu minggu kemarin. Paling tidak dia bisa mencium Mayu untuk terakhir kalinya, sebelum mengucapkan kata putus. Bagaimanapun, Takuma harus berpisah dengan Mayu, sehingga keduanya bisa saling berhenti berharap soal kehidupan masa depan bersama. Dan hal pertama yang Takuma lakukan adalah memilih SMA Shido yang cukup jauh. Di sana Takuma bisa tinggal di asrama sekolah, sehingga dengan mudah dia bisa menghindari Mayu. Sayangnya, kedua orang tua Takuma melarangnya untuk mengambil sekolah yang jauh dari rumah. Karena Takuma memaksa, si ibu akhirnya memberitahu Mayu soal keputusan Takuma yang ingin bersekolah di SMA Shido. Mendengarnya, membuat Mayu bingung. Kenapa Takuma memilih sekolah yang jauh dari tempat tinggal mereka? Di sekolah, Mayu mencoba mengetes kejujuran Takuma. Dia bertanya, SMA mana yang akan Takuma pilih? Dan benar, Takuma memang ingin bersekolah di SMA Shido. Masalahnya, Mayu nggak akan bisa bersekolah di SMA tersebut karena nilai-nilainya yang kurang bagus. Singkat cerita, acara kelulusan pun tiba. Mayu sepertinya tidak akan melanjutkan sekolahnya dan lebih memilih bekerja. Tiba-tiba dia bergumam. Di sekolah itulah terakhir kalinya Mayu bertemu dengan Takuma. Mayu pun mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi meninggalkan Takuma. Walau Takuma memilih menjauh, dia tidak akan pernah sanggup mengucapkan selamat tinggal pada Mayu. Karena dia mencintai Mayu sejak kecil. Malamnya, Takuma tampak sedang mengenang Mayu lewat foto-foto mereka bersama. Sedari kecil setiap ada momen apapun, Takuma selalu mengabadikan kebersamaan mereka lewat foto. Akhirnya, Takuma resmi menjadi murid SMA Shido. Saat upacara penyambutan siswa-siswi baru, Takuma dikejutkan dengan kehadiran Mayu sebagai salah satu perwakilan dari murid baru. Dengan lantang, Mayu memanggil nama Takuma. Mayu bilang, 10 tutor dia sewa untuk membantunya belajar. Sehingga kini dia bisa bersekolah di SMA Shido bersama dengan Takuma. Sebenarnya, Mayu sudah punya rencana sendiri dalam hidupnya. Dia akan menunggu 2 tahun hingga umurnya dan Takuma menginjak 18 tahun. Dan pada saat itulah waktunya mereka menunaikan janji yang pernah mereka buat sewaktu kecil. Merasa pidato Mayu melenceng dari topik, beberapa guru langsung menarik Mayu turun dari panggung. Usai upacara, perdebatan keduanya kembali dilanjutkan. Bahkan Mayu mengumumkan kepada semua teman-temannya bahwa Takuma hanya miliknya seorang. Di asrama, Takuma mendapat teman sekamar bernama Ritsu. Sedangkan Mayu sekamar dengan Yoko. Lalu ada cowok lain yang langsung tertarik dengan Mayu saat pandangan pertama. Dia bernama Kou. Di SMA itu, Mayu mengikuti kegiatan estrakulikuler memanah. Takuma bilang, sebenarnya Mayu berpotensi dalam segala hal. Tetapi sampai sekarang cewek itu hanya menyianyikan waktunya untuk Takuma. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Mayu seperti tidak pernah lelah menempel pada Takuma. Setibanya, Takuma bertanya pada dokter soal berapa banyak latihan fisik yang bisa Takuma lakukan. Lalu Takuma mencontohkan kegiatan fisik seperti seks. Mendengarnya, dokter Takahito langsung marah. Menduga Takuma punya niatan untuk melakukannya dengan Mayu. Tetapi dokter tidak menganjurkan Takuma untuk melakukan seks. Karena akan berdampak buruk pada jantungnya yang lemah. Takuma pun sudah menduganya. Maka dari itu, dia tidak bisa menikah dengan siapapun. Sepulangnya dari konsultasi, Takuma bertemu dengan cewek bernama Teru. Dia adalah teman SD Takuma. Teru ternyata memiliki penyakit yang sama dengan Takuma. Hingga usianya menginjak umur 20 tahun, dia masih menunggu keajaiban. Yaitu datangnya pendonor jantung untuk dirinya. Takuma pun melakukan hal yang sama. Karena dengan mendapatkan donor jantung, dia bisa hidup lebih lama. Karena keduanya terlihat sangat akrab, sepanjang perjalanan pulang di bis Mayu menunjukkan wajah masam. Esok harinya di sekolah, Mayu mendengar kabar dari Ritsu bahwa hari itu Takuma tidak masuk sekolah karena pergi ke rumah sakit. Padahal hari itu bukan jadwalnya Takuma kontrol. Takuma memang pergi ke rumah sakit, tetapi untuk menjenguk Teru. Saat di koridor, Mayu tidak sengaja menabrak Kou. Cowok itu terlihat sangat agresif, karena dia memang menyukai Mayu sejak pandangan pertama. Tapi sepertinya Mayu tidak tertarik dengan cowok lain selain Takuma. Sekembalinya ke asrama, Takuma berpapasan dengan ibunya Kou yang baru saja mengantarkan makanan untuk anaknya. Sepeninggal seibu, Kou mengajak Takuma untuk bicara. Kou mulai menceritakan kisah ayahnya yang memiliki penyakit sama seperti Takuma. Menunggu ada pendonor jantung, tetapi itu semua hanya harapan belaka. Keluarganya menjadi miskin, dan ayahnya pun meninggal. Lalu topik pembicaraan mulai ke arah Mayu. Kou mengaku bahwa dia menyukai Mayu. Jika suatu saat Takuma meninggalkan Mayu, sudah pasti cewek itu akan merasa sedih dan kehilangan. Jadi untuk menjegah hal itu, Kou ingin membuat Mayu mencintainya sebelum Takuma meninggal. Sejak saat itu, Kou tampak terang-terangan mendekati Mayu di setiap ada kesempatan. Bahkan dengan berani dia mengajak Mayu untuk berkencan dan menjadi pacarnya. Saat jam pelajaran, Mayu memergoki Takuma tengah berjalan ke halaman belakang sekolah. Dia pun menghampiri Takuma karena penasaran. Ternyata Takuma hendak pergi ke rumah sakit lagi. Mayu ternyata sudah menduga bahwa kunjungan Takuma bukan untuk bertemu dengan ayahnya, tetapi untuk menemui Teru. Pada saat itu, Takuma bilang, berhentilah cemburu dan tidak usah perhatian. Saat Takuma memajat pagar, dia tidak sengaja menjatuhkan sebuah kertas. Ketika sudah tiba di rumah sakit, Takuma baru sadar bahwa kertas di kantungnya hilang. Dia menganggap kertas tersebut sebagai jimat keberuntungannya, karena dia menulis sebuah doa di kertas itu. Karena sampai sejauh ini dia masih hidup, maka dari itu dia percaya bahwa doa pada kertas tersebut memberikan sebuah keberuntungan padanya. Tiba-tiba Teru bilang bahwa Takuma beruntung karena ada Mayu di sisinya, sedangkan dia tidak punya siapa-siapa. Jika suatu saat dia mendapatkan donor jantung, kemungkinan tidak ada yang mau dengannya, karena sudah pasti Teru akan memiliki bekas jahitan di dadanya. Dan tiba-tiba saja Teru meminta Takuma untuk menciumnya. Teru tidak ingin mati penasaran, karena belum pernah merasakan jatuh cinta dan berciuman. Karena Takuma takunjung mendekat, akhirnya Teru lah yang menciumnya lebih dulu. Awalnya Takuma ingin merahasiakan ciumannya dengan Teru, tapi saat melihat wajah Mayu, pada akhirnya Takuma menceritakan semuanya. Mayu marah saat mengetahuinya, tetapi Takuma malah bersedia jika Mayu ingin putus dengannya. Dengan perasaan sedih, Mayu melempar jimat keberuntungan milik Takuma. Malam itu, keinginan Takuma terkabul, yaitu mendengar Mayu mengucapkan kata putus, walaupun sebenarnya itu bukan keinginan tulus dari hati Takuma. Setelah resmi putus, Takuma dan Mayu pun saling jaga jarak. Di satu sisi, Kou semakin rajin mendekati Mayu. Fokus Mayu pun menjadi berantakan, karena dia tidak bisa berhenti memikirkan Takuma. Siang itu, seperti biasa, Takuma pergi menjenguk Teru. Tapi saat Takuma tiba, ranjang Teru sudah kosong dan rapih. Suster rumah sakit memberitahu, bahwa Teru baru saja meninggal tadi malam karena serangan jantung. Mengetahuinya, membuat Takuma terkejut, hingga dadanya sendiri menjadi sakit. Takuma mencoba menahan rasa sakitnya, sambil memanggil nama Mayu. Mayu sendiri pada saat itu sedang bersama dengan Kou. Tanpa pantang menyerah, Kou berusaha mengambil hati Mayu. Saat Kou bilang Takuma akan mati, pada saat itu Mayu langsung menamparnya. Kembali ke Takuma, dia berhasil melewati rasa sakit di dadanya. Tapi karena kejadian itu, Takuma sadar, bahwa menjauh dari Mayu adalah sebuah keputusan yang salah. Maka esok harinya, Takuma menantang Kou untuk lomba lari 100 meter. Jika Kou menang, cowok itu berhak memiliki Mayu. Tetapi jika Takuma yang menang, Koulah yang harus menjauhi Mayu. Merasa sangat percaya diri, Kou akhirnya menerima tantangan Takuma. Maka dimulailah pertandingan lari 100 meter. Dengan sekuat tenaga, Takuma mencoba menyusul langkah Kou yang jauh lebih cepat darinya. Dalam hati Takuma berjanji tidak akan pernah melepaskan Mayu. Dia harus tetap hidup untuk Mayu. Tadi duga, Takumalah yang memenangkan pertandingan. Walaupun lelah, tetapi Takuma merasa lega, sudah berhasil memperjuangkan sesuatu. Malam harinya, Takuma diam-diam datang ke asrama perempuan untuk menemui Mayu. Pada intinya, mereka berdua kembali pacaran. Takuma bilang bahwa dia ingin bergabung dengan klub panahan sekolah mereka agar bisa selalu bersama dengan Mayu. Dan tiba-tiba saja Takuma ingin berhubungan intim dengan Mayu sebagai bentuk penghargaan bahwa sampai saat ini, Takuma masih hidup. Mayu nggak bisa menolak permintaan Takuma. Mereka pun berciuman. Esok harinya, Takuma kembali bolos pelajaran karena ingin mengunjungi makam teru. Dan kali ini Takuma mengajak Mayu. Tapi tak lama kemudian, muncul Kou yang berniat membolos juga untuk mengunjungi pacar barunya. Walaupun begitu, Kou masih menyukai Mayu dan dia berharap bisa menjalin pertemanan dengan Takuma. Takuma sudah dijatuhi hukuman mati sejak dirinya masih kecil. Bahkan dokter memperkirakan umurnya tidak akan sampai 20 tahun. Tapi tidak ada satupun manusia yang bisa mendahului kehendak Tuhan. Kou yang tampak sehat tiba-tiba mengalami sebuah kecelakaan sepulangnya dari rumah pacarnya. Malam harinya, Takuma mendapat kabar bahwa ada seorang pria mengalami kecelakaan. Dan pria tersebut ingin mendonorkan jantungnya untuk Takuma. Keluarga pria tersebut pun telah menyetujuinya. Dokter menjatuhalkan operasi akan berlangsung dalam 2 hari ke depan. Selama itu, Takuma harus istirahat total untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Bahkan sebisa mungkin Takuma tidak boleh keluar dari kamar rawatnya. Tiba-tiba Takuma bertanya, jika operasinya berjalan sukses, apakah dia bisa makan segalanya tanpa ada pantangan lagi? Bisakah dia kuliah dan menikah? Dokter pun memastikan bahwa Takuma bisa hidup normal layaknya manusia lain setelah dia memiliki jantung yang sehat. Pada akhirnya penantian Takuma selama bertahun-tahun datang, memberikan harapan baru baginya untuk hidup lebih lama. Sementara itu, di luar Mayu tengah menunggu Takuma. Tak sengaja dia bertemu dengan teman-teman sekolahnya yang baru saja menjenguk Kou di rumah sakit. Mengetahui hal itu, Mayu langsung mendatangi ruang kerja ayahnya. Takut dugaannya benar, Mayu mencoba memastikan bahwa pendonor jantung untuk Takuma bukanlah Kou. Sayangnya memang Koulah si pendonor itu. Kou tanpa tak sadarkan diri saat ini. Alasan si ibu menyetujui untuk mendonorkan jantung anaknya, karena si ibu melihat sebuah kartu donor organ jantung di sakut celana Kou. Si ibu menduga, Kou ingin melakukan sebuah kebaikan, apalagi melihat pengalaman duka ayahnya yang meninggal tanpa pernah mendapatkan transplantasi jantung sama sekali. Ada kedukaan mendalam di ruang rawat Kou. Tetapi sebaliknya, ada sebuah harapan dan kebahagiaan di ruang rawat Takuma. Takuma ingin mencoba semua makanan dan minuman yang belum pernah dia rasakan selama hidupnya. Di luar kamar, Mayu tampak bingung. Dia tidak mungkin memberitahu siapa si pendonor itu. Berita itu akan merusak perasaan bahagia Takuma saat ini. Esok harinya, Takuma berkata bahwa dia ingin berterima kasih pada orang yang telah mendonorkan jantungnya untuk dirinya. Masalahnya, dokter Takahito tidak bisa memberitahu Takuma soal itu. Saat Takuma ke toilet, dia berkata bahwa dari kemarin, dia sering melihat murid-murid berseragam SMA Shido ada di sekitar rumah sakit. Mayu tidak bisa mengatakan hal yang sejujurnya pada Takuma. Akhirnya, sewaktu Takuma istirahat, Mayu memberanikan diri untuk menengok Kou di kamar rawatnya. Sementara itu, Takuma terbangun karena munculnya dua siswa SMA Shido yang salah masuk kamar. Kedua siswa tersebut memberitahu Takuma bahwa mereka hendak menjungu Kou yang mengalami sebuah kecelakaan. Mendengarnya, sontak membuat Takuma berfikir, apa mungkin si pendonor tersebut adalah Kou? Tanpa banyak berfikir, dia langsung keluar kamar untuk mencari ruang rawat Kou dan tidak sengaja di tangga dia bertemu dengan Mayu. Takuma kesal karena Mayu ternyata sudah tahu dan hanya diam saja. Takuma gak bisa mengambil jantung temannya sendiri untuk bertahan hidup. Mayu akhirnya berkata bahwa dia gak peduli siapapun pendonor jantung itu. Jika orang tersebut dapat menolong Takuma, maka semua akan baik-baik aja. Bahkan Mayu gak akan membiarkan Takuma membatalkan semuanya. Tiba-tiba Takuma bertanya, apa artinya hidup jika dia bertahan karena jantung milik temannya sendiri? Tadi duga, di kamar rawatnya Kou mengeluarkan air mata. Sementara itu ibunya Takuma terkejut mendengar keputusan anaknya yang ingin membatalkan proses transplantasi jantung. Kembali ke ibunya Kou, dia memberitahu dokter soal respon yang Kou berikan dengan keluarnya air mata. Tetapi dokter Takahito mengatakan bahwa seseorang yang meninggal pun bisa mengeluarkan air mata. Tapi apapun yang si dokter ucapkan, ibu Kou sudah mengambil keputusan bahwa dia akan menarik persetujuan pendonoran jantung anaknya. Dokter Takahito terkejut mendengarnya, tapi dia gak bisa melakukan apa-apa. Singkat cerita, akhirnya si dokter memberitahu keluarga Takuma soal penarikan persetujuan donor jantung tersebut. Takuma tidak terlihat kaget, karena dia sendiri sudah menolak sejak tahu bahwa si pendonor adalah Kou. Akhirnya Takuma dan Mayu pun pulang. Pada saat itu, Mayu berkata bahwa Takuma gak boleh menyerah dan dia harus berhenti memikirkan soal kematian. Apapun yang terjadi, Mayu gak akan membiarkan Takuma meninggalkannya. Jika rasa sakit suatu saat datang, Mayu lah obat yang paling ampuh dari semua obat. Mendengarnya, membuat Takuma cukup terhibur. Tapi keesokan harinya, rasa sakit di dada Takuma kembali kambuh, sehingga dia harus dilarikan kembali ke rumah sakit. Sekuat tenaga, dokter Takahito mencoba menolong Takuma. Sementara Mayu dan kedua orang tua Takuma menunggu dengan sangat cemas di luar. Tak lama kemudian, dokter Takahito pun keluar. Dengan berat hati, dia memberitahu bahwa kedua orang tuanya lebih baik masuk untuk menemani Takuma. Karena mungkin hari itu adalah kesempatan terakhir mereka untuk bersama dengan anaknya. Mendengar ucapan si ayah, Mayu gak bisa berpikir apa-apa lagi. Takuma tengah terbaring tak sadarkan diri di ranjang. Sementara si ibu menangis sambil meminta maaf karena telah melahirkan Takuma dalam kondisi tidak sehat. Melihat Takuma dalam kondisi kritis, Mayu langsung berlari ke ruang rawat Kou untuk memohon agar ibunya Kou kembali memberikan suarat persetujuan pendonoran jantung. Permintaan Mayu memang sangat egois. Tapi hanya Kou yang bisa menolong Takuma kakek Kou pun berkata ini bukan soal persetujuan pendonoran. Cucunya mengeluarkan air mata dan pagi tadi jarinya bergerak. Walaupun dokter mengatakan itu hanya refleks tapi bagi keluarga itu sebuah harapan. Si ibu pun meminta maaf karena dia memberikan harapan semu bagi Takuma. Bukan hanya Mayu yang berjuang demi Takuma Takuma sendiri sedang berjuang melawan rasa sakitnya. Dalam diam dia memohon pada daun semanggi berkelopak empat untuk memberikannya lebih banyak waktu karena masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Dan tiba-tiba saja jemari Takuma bergerak di tempatnya. Detak jantung Takuma perlahan kembali normal hingga akhirnya Takuma membuka kedua matanya. Saat Mayu kembali ke kamar Takuma ranjang dalam keadaan kosong. Mayu terkejut melihat Takuma yang baru keluar dari toilet. Takuma meminta Mayu segera bersiap karena dia akan mengajak Mayu untuk berbulan madu. Mayu yang masih gak mengerti meminta Takuma untuk kembali ke rumah sakit. Lagipula bagaimana bisa mereka bulan madu padahal keduanya belum menikah. Ternyata bulan madu yang Takuma maksud adalah mengajak Mayu ke tempat-tempat rekreasi. Takuma tampak baik-baik aja bahkan saat dia naik wahana yang cukup ekstrim dan berpotensi membahayakan jantungnya. Takuma pun menikmati makanannya yang belum pernah dicobanya dengan sangat senang. Belum selesai sampai di situ keduanya bermain di pantai dan tempat terakhir yang mereka kunjungi adalah tempat dimana si Daun Semanggi berada tempat bermain mereka semasa kecil. Tiba-tiba Takuma meminta maaf karena dia gak bisa menepati janjinya. Dewa dari Daun Semanggi telah memberikannya waktu lebih untuk bisa melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan termasuk meminta maaf pada Mayu. Terakhir Takuma memberikan jimat keberuntungannya pada Mayu sebelum akhirnya dia kembali kolaps dan kritis. Sekuatanaga dokter Takahito mencoba menyelamatkan nyawa Takuma tapi kali ini Takuma benar-benar tidak bisa diselamatkan. Selesai sudah perjuangan Takuma melawan penyakitnya selama belasan tahun dan selesai juga tugas dokter Takahito dalam menjaga dan merawat Takuma selama ini. Sementara itu Mayu naik ke atap rumah sakit untuk menenangkan diri. Disitulah dia membuka jimat keberuntungan yang Takuma berikan padanya dan isi jimat itu sebenarnya bukanlah doa tetapi sebuah pesan singkat yang Takuma tulis saat usianya masih 8 tahun. Pesan itu berbunyi untuk semua orang yang kucintai kumohon dengan senang hati merelakan aku pergi. Mayu berusaha kuat dan tidak menangis tapi pada akhirnya dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Singkat cerita setelah beberapa hari Takuma tidak ada Mayu datang untuk mengambil abu kremasi Takuma. Sebelum pergi si ibu mengucapkan terima kasih karena selama ini Mayu telah menyayangi dan selalu berada di sisi Takuma. Di sebuah gereja Mayu tampak mengenakan gaun pengantin sambil memeluk abu kremasi Takuma. Mayu bilang impian mereka berdua telah menjadi kenyataan. Mayu tidak pernah menyesal satu kalipun sejak pertemuan pertamanya dengan Takuma. Justru pada saat itu Mayu sudah mulai jatuh cinta pada sosok Takuma. Jika suatu saat mereka bisa bertemu lagi perasaan Mayu tidak akan pernah berubah dan akan selalu mencintai Takuma. Dan cerita pun selesai. Oke, terlalu banyak air mata untuk film ini dan ujung-ujungnya set ending juga. Film ini bukan termasuk film inspiratif tapi ada satu hal positif yang bisa kita ambil dari film ini yaitu kesetiaan yang Mayu berikan pada Takuma. Dari awal Mayu sudah tahu bahwa bersama dengan Takuma akan ada batas waktu yang sangat sempit tapi dia tetap bertahan berada di sisi Takuma dengan selalu berharap bahwa suatu saat cowok yang disukainya itu bisa sembuh. Dan sedikit banyaknya dari film ini kita bisa tahu bagaimana perjuangan seseorang melawan penyakitnya. Seperti Takuma di satu sisi dia memiliki banyak impian yang ingin dicapai tapi di sisi lain waktu berkata tidak. Bahkan waktu hanya memberikannya kesempatan untuk berjuang dan sembuh dari penyakitnya. So guys jaga kesehatan kalian semua ya yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan jangan menyerah. Yang sehat selalu bersyukur karena sehat itu mahal harganya. Oke segitu dulu video aku kali ini sampai ketemu di video selanjutnya.